Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuliah kali ini kita akan isi dengan topik terkait cara penyusunan proposal tesis ya Ini saya share dulu materinya Jadi materi ini sesungguhnya saya tuliskan berdasarkan referensi yang ada di akhir powerpoint ini Jadi judulnya ini adalah cara menulis proposal tesis dalam lima langkah sederhana Nah kemudian outline dari dari isi tulisan ini adalah Jadi tadi kalau bagaimana menulis tesis dalam step, ya lima step yang sederhana ini adalah how to write a tesis proposal in five simple step Nah step yang dimaksud adalah step pertama adalah kita membuat outlining atau membuat kerangka kemudian step yang kedua adalah mendefinisikan strukturnya kemudian step ketiga adalah merencanakan bagaimana kita menulis kemudian yang keempat adalah tahapan menulis itu sendiri dalam hal ini adalah menulis proposal tesis kemudian step yang kelima adalah kita mempro-reading yang proposal yang sudah kita tulis di step yang keempat Nah lima langkah inilah yang kita sebut dalam judul presentasi ini dengan sebutan cara menulis proposal tesis dalam lima langkah sederhana yang dimulai dari step satu membuat kerangka Nah kemudian ini untuk pengantar bahwa fungsi proposal tesis jadi fungsi proposal tesis yang yang baik ini adalah yang pertama adalah ya bertindak sebagai peta jalan peta jalan dari proyek penelitian artinya menjadi peta jalan bagi proyek yang akan kita lakukan sebelum kita memulai sehingga kita ada guidance, ada panduan kemudian fungsi yang kedua adalah mengurekan penelitian yang yang ingin kita selesaikan yang ketiga adalah memberikan latar belakang memberikan latar belakang memberikan kontek dan juga memberikan kualifikasi kemudian yang berikutnya adalah juga dalam proposal ini ini adalah untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup proyek penelitian yang akan kita lakukan jadi biasanya ketika kita studi ketika kita muncul proposal itu semangat kita luar biasa kita banyak membaca ya banyak membelajari banyak hal dan pada akhirnya kita ingin mengerjakan hal yang luar biasa nah agar kuliah kita cepat selesai maka kita perlu membatasi kita perlu mempersempit ruang lingkup pekerjaan yang ingin kita lakukan untuk tujuan pengerjaan tesis kemudian yang berikutnya adalah juga dalam meng-highlight atau menyorot kerangka kerja dan metodologi yang akan digunakan jadi ini ada penekanan ya penyorot penekanan kerangka kerja dan metodologi yang akan digunakan jadi kalau proposalnya mapan maka ya kerangka kerjanya yang akan kita susun ini adalah yang akan kita kerjakan adalah jelas ya begitu pula dengan metodologi cara yang akan kita tempuh nah kemudian di dalam proposal juga termasuk ketika memang disun dengan baik maka juga menetapkan jadwal ya timeline ya ini masa termasuk juga anggaran dan juga sumber daya artinya kita juga perlu memperhatikan ya jadwal gerangka artinya kita perlu memperhatikan waktu ya bahwa sekolah kita tidak lama maka kita perlu ya memilih topik ya membatasi mempersempit dalam dalam kerangka waktu dalam kerangka anggaran yang kita miliki termasuk juga sumber daya nah sumber daya ini bisa meliputi terkait dengan referensi terkait dengan labula dariu termasuk juga kemampuan kita nah ini semua perlu di pertimbangkan ya secara baik jadi sering pakar mengatakan bahwa namun meskipun konsep proposal tesis ini mudah dipahami ya untuk mengerjakan proposal nah mungkin juga sulit ya karena kadang-kadang memang terdapat banyak kompleksitas dan juga kebutuhan mahasiswa untuk mutasi cakupan bapak yang akan dipilih nah sehingga nanti ya ini di sebelah kiri ada tulisan bagi sebagian besar mahasiswa pasca-sacana ya mempersiapkan proposal tesis adalah langkah besar pertama ketika menulis tesis master nah nanti agar terarah maka ini di link ini ini juga ada kita sertakan template ya template untuk pengerjaan tesis di S2TD elektro OAD nah dengan demikian dengan adanya template yang ada ini harapannya juga apa namanya sudah lebih jelas kerangka-kerangka yang ada dan apa rekurumen-rekurumen yang perlu kita lengkapi nah sehingga dengan template dan strategi yang tempat maka diarahkan bahwa pengerjaan nanti untuk penulisan tesis ini proposal maksudnya tesis bisa dikerjakan dengan dengan baik dan pada akhirnya kita menyusun jadwal anggaran dan juga mempertimbangkan sumber daya akhirnya kita membatasi menentukan topiknya membatasi ruang lingkupnya sehingga pekerjaan kita untuk menyusun proposal tesis pada akhirnya mengerjakan tesis juga termasuk publikasinya bisa berjalan dengan lancar kemudian kuliah ini akan menjelaskan cara menulis tesis artinya tesis dalam mode yang terwujud yang awal dan cara mengatasi beberapa rintangan yang dihadapi sebagian besar mahasiswa poin-poin penting yang dituliskan disini adalah bahwa proposal tesis mencakup topik apa yang Anda rencanakan untuk diteliti dan ditulis sebagai bagian dari tesis master yang kedua bahwa proposal Anda harus menjelaskan dengan tepat ruang lingkup pelintian Anda serta pertanyaan-pertanyaan dalam hal ini adalah rumusan masalah yang ingin Anda eksploror termasuk juga adalah metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut nah tesis dapat bertindak sebagai garis besar projek penelitian bahkan mendefinisikan struktur pengerjaan proyek termasuk nantinya adalah babab yang akan diusulkan jadi kalau di dunia internasional ini pembaban ini dibuat agak fleksibel cuma di kita dan banyak hubungan tinggi di Indonesia ini ditentukan saja oleh kampus sehingga satu model pemimpinannya muda termasuk juga ini adalah jumlah atau kerenis untuk penelitian dan banyak lagi nah jadi ini sekarang kita mulai dari satu langkah pertama dari lima langkah dalam pengerjaan proposal tesis jadi step pertama adalah kita dalam hal ini adalah garis besar atau kerangkah meskipun proposal tesis Anda sangat penting pada tahap awal proyek Anda membuat proposal dokumen ini bukanlah hal yang bukanlah bukanlah hal pertama yang harus Anda lakukan jadi sebelum Anda menuliskan proposal tesis maka Anda perlu melakukan riset pendahuluan dan menetapkan premis dasar dari kontennya Anda nah premis ini saya berikan definisi di bawah adalah asumsi atau prinsip mendasar yang menjadi landasan suatu argumen atau teori kemudian yang ketiga menulis proposal akan membantu mempersingkat pelintian Anda dan lebih mempersipin cakup jadi setulunya goal-nya itu kan menulis tesis nah di dalam rangka menulis tesis ini kemudian di tahap awal adalah wahiswa diminta untuk membuat proposal tesis dengan adanya proposal tesis maka hal utama yang ingin diraih adalah bahwa harapannya ini ada ada garis besar ada outline untuk pengerjaan dari tesis itu agar terarah terencana dengan mempertimbangkan waktu sumber daya dan lain sebagainya jadi termasuk juga ruang lingkup topik yang akan dibahas nah kemudian yang selanjutnya disini kita tuliskan proposal tesis Anda dimulai dengan menguraikan materi yang telah Anda kumulkan dan berikutnya hal penting hal ini penting karena proposal ini bermanfaat bagi Anda dan juga bagi para pemimbing penasihatnya dan juga dari pihak administrasi kalau memang kemudian ya hal ini diperlukan ya karena misalnya untuk laporan studi itu kan dari tempat kita kerja biasanya ya sudah sampai kemana oh sudah membuat proposal proposal ini mana sehingga bisa tahu juga mungkin akhirnya berhubungan dengan masalah progres studi berhubungan dengan penanaan dan lain sebagainya nah masih di tahap satu dalam penulisan proposal dari lima langkah sederhana ini adalah ya yang perlu kita cermati adalah ya berikut ini adalah hal-hal yang Anda perlukan sebelum mencoba membuat proposal tesis yang pertama adalah I'm scope dan basic question jadi tujuan ruang lingkup dan pertanyaan dasar apa tujuan tesis Anda yang pertanyaan hipotesis tema atau ide apa yang ingin Anda uji atau kaji resource berdaya apakah Anda memiliki informasi yang Anda perlukan agar berhasil menyelesaikan proyek penelitian apakah ini apakah isi penelitian cukup substansial untuk mendalami topik yang Anda inginkan apakah Anda memiliki akses terhadap data terhadap aset atau peralatan yang Anda perlukan agar project ini berjalan jadi ketika kita mengerjakan sebuah objek tertentu tentunya memerlukan data memerlukan peralatan kita bisa punya akses enggak jadi jangan sampai kita kemauannya besar tetapi sumber daya tidak mencukupi ini akan mengambil sehingga dalam menyusun proposal ini perlu betul-betul mempertimbangkan terkait dengan MSCOP classic relation dan juga sumber daya atau resursing nah berikutnya untuk outline ini berkaitan dengan upload atau metodologi pendekatan dan metodologi bagaimana Anda ingin menjawab pertanyaan Anda atau menguji hipotesis Anda metode apa yang akan Anda gunakan langkah apa yang akan Anda ambil bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda nah ini di dalam bagian upload atau metodologi ini ketika kita menunjukkan proposal maka tentunya kita sebelumnya melakukan literature review sehingga atas apa yang kita gagas yang ingin kita selesaikan kita sudah mempersiapkan kajian pustaka ya artinya literatur imadai sebagai sebuah referensi dan akhirnya juga sekaligus untuk menyusun metodologi penyelesaian artinya kita sudah memilih pendekatan termasuk juga langkah-langkah teknis dalam penyelesaian sehingga apa yang tidak gambaran gambaran dasar untuk metodologi dalam rangka penyelesaikan apa yang ingin kita uji apa yang ingin kita kaji ini sudah tergambar dari referensi yang sudah kita baca kemudian berikutnya adalah terkaitan dengan timeline dan biaya nah ini kita juga perlu konsen di sini perlu fokus di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek penelitian ini kita harus mengukur jangan sampai kita merancang 6 bulan pada akhirnya 1 tahun pun tidak selesai artinya kita perlu membatasi diri yang penting di sana ada satu kontribusi karena untuk level S2 yang diperlukan adalah adanya inovasi jadi kalau di S1 itu adalah menerapkan metode dan akhirnya mampu menulis kalau S2 ini adalah belajar meneliti dan di sana ya ada aspek inovasi meskipun untuk level S2 tidak ditutup adanya novelty sebetulnya seperti itu tetapi karena akan ada aplikasi maka mau tidak mau tetap perlu adanya sebuah ya agak novelty lah kira-kira begitu nah untuk S3 baru adanya novelty adanya kebaruan ya untuk S2 yang diperlukan sebetulnya ada inovasi nah terkait dengan timeline dan kos ini adalah berapa biayanya siapa yang akan menambung biayanya ini perlu juga mendapat perhatian di dalam menyusun outline ya berikutnya adalah mendefinisikan struktur pembapan di dalam proposal jadi untuk menulis proposal Anda perlu memahami struktur umum dokumen atau struktur umum dari proposal bagian-bagian yang khas dari proposal tesis ini kalau kita saat ini masih ini ya jadi masih merujuk pada referensi yang umum nanti kita akan di perkulian berikutnya akan merujuk pada referensi yang lebih teknis di pangguan yang dipakai di SD1 teknik elektron tapi ini kita perlu lihat dulu yang berlaku lazim di di berbagai ini lah ya berbual tinggi jadi untuk menulis proposal maka strukturnya yang membagi adalah adanya abstrak jadi ini adalah garis besar atau lingkasan pekerjaan jadi sebetulnya kalau secara kerangka ini masih sama dengan ya agak-agak sama lah ya berarti katakan sama dengan skripsi S1 yang kedua adalah pendahuluan bagian yang menentukan atau mengatur panggung artinya menempatkan rest of your research artinya sisa pertanyaan atau sesuatu yang belum terselesaikan yang akan kita selesaikan dan artinya ada ide ya bisa apa yang ingin kita kerjakan bagaimana kita menyelesaikan kemudian yang ketiga adalah literatur yang ada atau penelitian penting sebelumnya jadi semua ide Anda perlu didukung dengan penelitian dan literatur yang well known yang terkenal sebelumnya hal ini memberikan kredibilitas dan membantu menghindari tutupan plagiarism kemudian yang keempat adalah terkait dengan tesis atau project statement jadi penjelasan singkat tentang argumen yang dibuat dalam proposal kemudian yang kelima adalah pendekatan atau metode atau metode tinjuan singkat tentang bagaimana Anda berencana mendekati dalam kontek ini adalah menyelesaikan topik dan metode-metode yang akan digunakan kemudian yang berikutnya adalah potensi hasil potensial outcome Anda perlu mengulakan apa yang ingin Anda temukan melalui proyek penelitian kemudian yang ketujuh adalah keterbatasan atau limitasi bahwa setiap penelitian memiliki keterbatasan atau kendala kendala unitnya sendiri yang mempengaruhi hasil maka di sini kita perlu mengurekan batasan-batasan ini dan menjelaskan bagaimana batasan tersebut dapat berdampak pada temuan proposal kita kemudian yang telah adalah kontribusi terhadap pengetahuan kontribusi untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan Anda akan berkontribusi pada bidang studi Anda kemudian juga terkait dengan usulan pembapan ini kalau kita nanti kita akan mengikuti template ini ada link nya nanti materi ini kita share dan Anda bisa download template yang ada dari link yang ada kemudian masih di bagian langkah yang kedua yaitu mendefinisikan struktur dalam konteks ini akan menjelaskan yang di slide sebelumnya terkait dengan pendaluan atau interdaksan tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwa bagian pendaluan atau bagian interdaksan bagian yang menentukan panggung set panggung jadi beratnya kayak konser itu yang mengatur panggungnya supaya menarik itu di bagian interdaksan ini makanya sebuah proposal sebuah paper ataupun semua bentuk laporan itu jadi menarik apa tidak itu ketika tata panggungnya set panggung di bagian pendahulan ini menarik dengan demikian maka bagian ini itu menetapkan konteks proyek yang Anda usulkan dan harus menarik nilai pembaca kemudian menjelaskan latar belakang melitian Anda mulai dari gambaran yang luas artinya dari big picture dari broad picture dan kemudian hingga mempersempit kepada pertanyaan berikutnya juga meninjau kembali apa yang diketahui apa yang telah diketahui oleh umum terkait dengan topik melitian Anda sejauh dia relevan dengan tesis kita juga perlu mengkutip referensi yang relevan tersebut kemudian pada akhirnya pendahuluan harus pada tingkat yang mudah dipahami oleh pembaca yang memiliki latar belakang yang memengetahui umum jadi meskipun kita dengan teman sekelas itu bidangnya lain maka proposal ini harus mudah dipahami oleh teman kita yang bidang interestnya berbeda masih di tahap yang kedua dalam membuat definisikan struktur maka terkait dengan ini salah detik pernyataan tesis statement atau project statement tadi di slide sebelumnya bahwa ini adalah berbicara yang dibuat dalam proposal nantinya tesis statement ini kalau ada maka akan dinyatakan dalam beberapa kalimat kemudian pernyataan ini dapat bentuk hipotesis kalau kita bicara proposal tesis dalam kontek yang umum tidak hanya di bidang elektro tidak hanya di teknik elektro S2 OAD maksud juga pertanyaan tunisian pernyataan project dan juga pernyataan tujuan kemudian pernyataan tesis harus menangkap inti dari proyek yang Anda maksudkan dan juga membantu memberi batasan nah kemudian juga masih di tahap kedua dalam cara menyusun proposal tesis adalah terkait dengan pendekatan atau metode jadi tadi di bagian sebelumnya sudah ini saya ketik ulang ya jadi tujuan singkat tentang bagaimana Anda berencana mendekati dalam konteks menyelesaikan topik dan metode yang akan digunakan maka di bagian ini ini penting bahwa memberikan deskripsi keseluruhan tentang pendekatan tentang materi dan tentang prosedur yang meliputi metode apa yang akan digunakan bisa metode bisa algoritma yang akan digunakan terus kemudian nanti bagaimana data data di kumpulkan di collecting data dilakukan dan juga dianalisis termasuk juga dalam mesinnya ada bahan dan material dan alat yang akan digunakan meliputi perhitungan teknik prosedur perlawatan dan grafik kalibrasi kemudian batasan ini harus diantar batasan detail asumsi dan rentang polititas kutipan harus dibatasi pada sumber data dan prosedur yang bilegap jangan setakan nah ini yang kadang-kadang kita tergoda itu adalah di bagian metode jangan menyertakan hasil dan pembahasan kemudian terkait dengan kontribusi terhadap pengetahuan ini ya perlu ada statement atau pengetahuan baru apa yang akan dihasilkan oleh proyek penelitian yang disuruhkan yang belum kita tahu nah kemudian yang selanjutnya adalah step tiga kalau tadi kita sudah dihilangkan pertama adalah membuat outline kemudian tidak kedua kita menyusun strukturnya maka tahap ketiga adalah kita merencanakan bagaimana kita menulis nah cara terbaik untuk menyusun proposal tesis yang terorganisir adalah dengan menentukan bagaimana Anda akan menulisnya sebelum memulai jadi cara terbaik untuk menyusun proposal tesis yang terorganisir adalah dengan menentukan bagaimana Anda akan memulainya sebelum memulai Banyak proposal tesis yang ditolak hanya karena mahasiswa gagal merencanakan tulisannya dan malah mencoba menyatukan semuanya dalam pendekatan sedikit demi sedikit Jangan biarkan hal ini terjadi pada Anda Kumpulkan semua informasi yang diperlukan sebelum Anda mulai menulis dan pertahankan format yang menonjol yang artinya menonjolkan nilai, menonjolkan kelebihan dari proposal Jadi kita perlu mengkondisikan sedemikian rupa sehingga dalam proposal tesis kita itu sesuatu yang ingin, sesuatu dalam nilai nilai yang ingin kita tonjolkan itu bisa ditangkap khususnya oleh wibik jadi sederhananya itu kalau sekolah S2, S3 ingin cepat selesai maka ya perlu sering-sering bimbingan karena ya Anda bisa ujian bisa setuju proposalnya, bisa tesisnya ya bergantung pada bimbing sehingga ini perlu sering melakukan komunikasi sehingga sehingga mindset yang ada ini sama Kemudian masih di tahapan perencanaan dalam menulis ini adalah jadi alur penulisan proposal tesis yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut tadi ini sudah ya ini dari referensi lain tapi paling tidak ini juga akan lebih membantu ya bahwa intinya di dalam menulis proposal tesis maka di tahapan awal kita perlu membuat garis besar buat outline jadi ini menekankan yang step satu kemudian hal-hal yang lain ini juga kita perlu menyiapkan hal-hal mungkin terkait dengan visual tabel, gambar jika diperlukan kemudian kita menentangkan metodologi termasuk juga masalah penyelesaian data termasuk juga inferen menarik kesimpulan kemudian juga akhirnya kita menulis bagian pendahuluan kemudian menulis astrak dan juga mencantumkan referensi ini menjelaskan yang ini ya yang satu sampai delapan ini bahwa satu ini garis besar mulailah dengan memberikan penjelasan ringgit tentang poin-poin utama yang akan Anda sampaikan dalam tesis kemudian dua siapkan visual ini jika tesis Anda menyatakan visual apapun seperti bagian atau tabel Anda baiknya Anda mempercayakan terlebih dahulu ini akan membantu mendukung argumen yang akan dibat kemudian kita perlu meneguhkan menetapkan metodologi tiba-petodologi Anda akan menjelaskan bolehkah yang Anda ambil saat penjelasan pekerjaan Anda ini harus menjelaskan kreativitas penelitian Anda dan menambah sehingga ini akan menambah kreativitas penelitian Anda kemudian terkait dengan penjelasan data di bagian ini Anda akan menyatakan ikhtisar data yang ditemukan nah kemudian berikutnya adalah yang menarik kesimpulan awal Anda juga akan menyatakan banyak asas jika tentang kesimpulan yang Anda ambil dari data dan bagaimana Anda yakin data tersebut menukung tesis Anda nah kemudian menulis pendahuluan sekali lagi pendahuluan menentukan tahapan selanjutnya dalam perkusan kemudian yang terkait dengan astrak astrak Anda adalah ringkasan singkat dari proposal cantumkan referensi Anda data referensi adalah daftar lengkap referensi yang Anda gunakan untuk membuat tesis nah satu hal yang juga penting dikarisbawahi disini adalah bahwa seringkali yang terbaik di dalam menyusun proposal itu ya poin-poinnya bisa jadi tidak berurutan nah tidak berurutan ini adalah dalam konteks seperti ini jadi urutan dalam penggerjaan proposal ya meskipun tadi struktur proposal itu sudah ada tetapi pengerjaannya tidak harus dimulai dari bagian yang lebih di atas nah sehingga beberapa pakar ini menyarankan bahwa ketika menyusun proposal tesis ini adalah kita ya tadi ini lagi lebih menekankan ya artinya kita membuat garis besar proposal tesis sebelum mulai kemudian menyiapkan gambar tetap termasuk juga kita menyiapkan keterangan untuk gambar gambar tetap kemudian baru kita menyusun bagian metode bagian metode bab tiga ini ya kalau dalam proposal kemudian terkait dengan masalah data kemudian terkait dengan inferensi dari data nah baru kemudian menerus pendahuluan nah kemudian astrak dan referensi nah jadi jadi ini urutan ini tampak terbalik namun ya namun secara umum ya orang itu kalau menulis dari urut dari depan dari mulai dari judul kemudian dari astrak hingga bagian akhir itu cukup sulit sehingga baik itu dalam dalam penyusunan proposal dalam penyusunan paper maka di tahap awal ini kita perlu membuat kerangka kita perlu membuat outline kemudian sekali lagi kita perlu menyiapkan gambar dan tabel terangan gambar dan tabel nah baru kemudian kita masuk menuliskan bagian metode tentunya semuanya ini dia awal dengan kita sudah kita atur review ya artinya sudah di mustakah nah kemudian nanti kita nulisnya baru kita menulis bab pendahuluan abstrak ini juga termasuk akhirnya bab dua ya terkait dengan pustaka yang mendukung nah kemudian kalau tadi step tiga dalam merencanakan penulisan maka sekarang di step empat ini action kita untuk menulis proposal tesis nah setelah anda merencanakan tulisan anda inilah saatnya menyingsingkan lengan baju anda dan menyelesaikan nah artinya di tahap empat ini tidak lagi bicara plan tapi bicara action nah proposal tesis sering kali ditulis dalam gaya formal yang membedakannya dari jenis proposal lainnya namun terlepas dari formalitas apapun pastikan semuanya tetap sederhana jadi sedapat mungkin gunakanlah simple sentence artinya kalimat-kalimat yang yang sederhana tidak perlu kalimat yang kalimat majmuk bertingkat gitu ya sehingga akhirnya membuat confused atau dipahami artinya tetap ringkas dan praktis dengan tetap menjaga objektivitas akademis dan memanfaatkan keterbacaan nah sepatah kata tentang sepandang dalam konteks tulis tesis ya proposal tesis seperti halnya tesis adalah dokumen formal yang kaya akan sejarah dan tradisi nah seringkali dalam dokumen seperti ini menghindari penulisan dari sudut pandang orang pertama adalah hal yang umum untuk menjaga objektivitas dan ketidakperbiakan ilmiah terhadap subjeknya jadi memang apa secara bagus sebetulnya ketika menulis ini kita menggunakan sudut pandang orang pertama artinya kita nah jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau orang ketiga misalnya kan kita nah ini di tradisi yang umum itu itu lebih menghendaki sudut pandang dari orang pertama artinya ya ya anda sendiri ketika membuat proposal maka ya seakan-akan itu semuanya bahasa dari anda bukan bahasa dari bukan dibahasakan dari orang ketiga yang meskipun ini sekarang ada dinamika nanti ada di saat selanjutnya nah jadi ini aturan-aturan ini menjadi lebih longgar dalam beberapa tahun terakhir jadi tapi kita di dalam TUAD ini masih menggunakan sudut pandang orang pertama jadi kalau menulis dengan sudut pandang orang pertama lebih diterima dalam situasi formal khususnya ketika sudut pandang penulis mungkin berdampak pada hasil karya hal ini juga lebih umum terjadi pada beberapa bagian astrak dan penelan yang diusukan untuk menjelaskan tujuan penulis daripada sifat proyek itu sendiri jadi dalam konteks ini jadi disarankan untuk menuliskan proposal SES dari sudut pandang orang pertama artinya kita sebagai pelaku namun masih banyak perdebatan seputar topik ini jadi luangkan waktu untuk mengklarifikasi formalitas dengan admin atau dan pemilik Anda sebelum memilih gaya pengisian tertentu jadi terutama nanti ketika penulis berifikasi jadi ini nanti kalau ada pemimpin ataupun ada editor dari jurnal yang kita tuju kemudian disana memang menghendakinya justru malah dari suatu pandang ya ketiga misalnya menggunakan our objective our research adalah bla 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 misalnya gitu ya jadi tujuan dari penelitian kami adalah menggunakan kami-kami seperti itu itu boleh jadi ada yang begitu tapi dalam konteks yang kita saat ini di UAD secara umum maka kita menggunakan bahasa dari sudut pandang penulis dari sudut pandang orang pertama tetapi nanti ketika publikasi dan ternyata jurnal tertentu itu menghendakinya ditulis dengan sudut pandang orang ketiga ya kita menyecuaikan jadi aturan seputar hal ini akan bervariasi tergantung pada institusi kita dan juga kalau kita publikasi ya tergantung pada pihak lain dia akan memilih dirigisi di dalam tulisan itu dalam sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga nah kemudian tahap yang terakhir di dalam menuliskan proposal itu adalah pro-print biar proposal artinya kita perlu melakukan pro-printing dari proposal yang telah kita susuk namun demikian ya kita perlu apa namanya ada ada waktu jeda jangan selalu memulis langsung kecek saat itu jadi biarkan dulu lah beberapa saat sehingga ya kita sudah mulai ada waktu jeda ada waktu rehat ada waktu refreshing sedemian lupa sehingga ketika membaca ulang ini bisa menemukan kekurangan jadi proposal tesis tidak boleh mengandung kesalahan ketik atau keterbacaan yang buruk jika Anda menunjukkan proposal Anda kepada sesama mahasiswa atau teman dan mereka kesulitan memahami apa yang ingin Anda sampaikan meskipun mereka berada di bidang yang sama dengan Anda ada baiknya ya Anda merivisi proposal tersebut karena tujuan tadi diawalkan proposal itu mudah dibahami oleh orang umum sehingga ukurannya teman kita atau kelas meskipun bidang fokusnya berbeda misalnya teman kita lebih dekat ke bidang energi kita bidangnya lebih dekat ke elektronik instrumentasi maka ya idealnya teman kita tetap mampu memahami meskipun temanya berbeda teman kita bidangnya unit processing kita kompak yang diangkat berkaitan dengan apa namanya robotik atau elektronik daya ya harapnya tetap bisa memahami sehingga ini seset terakhir ini ada best practice ya jadi praktek terbaik untuk mengoreksi proposal tesis secara menyeluruh adalah sebagai berikut jadi ini saya tulis dari referensinya yang ada di ageslet ya bahwa ketika kita mau mengoreksi proposal kita maka caranya adalah kita baca kita baca proposal yang kita tulis sebut dengan lantang kita baca sehingga kalau kita baca kan kita mendengarkan nah sehingga ada kejanggalan-kejanggalan ada aneh-aneh ada kesalahan-kesalahan ada tipu dan sebagainya maka ini mudah kita temukan nah ini tadi yang nomor dua sudah saya sebutkan sebelumnya jangan langsung mengoreksi setelah menulis ini tadi artinya ada jeda jadi ketika sudah selesai menulis maka jangan langsung mengoreksi karena kita pada polisi yang capek polisi yang lelah sehingga mungkin akan sulit untuk menemukan atau kita juga setak bahwa apa yang kita tulis sudah bagus makanya perlu ada jeda sehingga kita bisa menemukan atau upgrade kemudian yang ketiga adalah mengkonsulasikan terlebih dahulu dengan rekan kerja atau teman sama kuliah kemudian hal yang lain adalah gunakan beberapa pemeriksa ijaan atau alat tata bahasa jadi kalau bahasa inggris dan sebagainya kita ada kalau di MS Word juga begitu jadi kalau kita set dengan bahasa inggris maka yang dia tidak kata-kata yang tidak kita tulis dengan dalam bahasa yang diset dalam MS Word kita maka dia ditandai merah sehingga kita bisa melihat adanya kesalahan-kesalahan yang kita ikut dalam dalam tag yang ada nah terkait dengan tadi ya membaca proposal kita sendiri dengan suara yang lantan maka ini ya membaca dengan suara keras akan membantu Anda menemukan masalah tata bahasa dan struktur kalimat dengan lebih mudah Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak tag to speak untuk mendengarkan kesalahan namun pastikan Anda membaca bersama tag selama pemutar kita menggunakan alat alat untuk membaca proposal kita sehingga akhirnya keluar bunyi tag to speak tapi kita juga dengarkan jadi ketika dibaca oleh mesin itu seperti apa penggalan-penggalannya sehingga kita bisa melihat sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum jadi ini sudah ini ya hanya menekanin ulang jangan langsung mengresist setelah menulis tadi ya jawab penulis menampun akan memberi tahu Anda bahwa hal terbaik yang dapat Anda lakukan saat menyelesaikan draft adalah menjauhi draft tersebut untuk sementara waktu nantinya draft proposal ya draft proposal itu dijauhkan dulu dari kita memberi jarak pada diri sendiri memungkinkan Anda meninjau tag dengan lebih tidak memihak kalau sudah ada jeda maka ya biasanya kita lebih fair bisa membaca proposal kita sendiri kemudian tadi yang ini hanya menekankan yang terkait dengan kita mengkonsultasikan dengan teman kerja dengan sama mahasiswa ya kita bisa minta rekan atau kolega yang Anda percayai meninjau proposal tes Anda untuk menemukan kesalahan dan mungkin juga adanya inkonsistensi cobalah untuk menemukan individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang materi tersebut dan mintalah masukkan dari mereka sebelum Anda mengirim proposal Anda ke supervisor untuk di review nah kemudian yang keempat tadi yang terkait dengan menggunakan perangkat tadi menggunakan beberapa persaizan dan alat tata bahasa misalnya contohnya ini yang merli yang ini banyak sekali orang Indonesia saya sendiri hanya pakai ini saja yang kedua saya belum pakai providing aid dan sebagainya saya being baik tapi ini dunia ini populer menggunakan beberapa alat akan membantu Anda menghindari kesalahan yang sulit diketahui kemudian beberapa kesalahan mungkin diabeikan oleh satu alat namun terlihat di alat yang lain sehingga kadang-kadang kita perlu menyebabkan beberapa tool ya software misalnya yang tiga itu di atas itu jadi hal yang pentingkan adalah bahwa sebelum Anda dapat melanjutkan dari Anda proposal Anda harus ditujui setuju lebih untuk memberikan peluang terbaik pastikan bebas dari kesalahan dan ketidakpastikanan tata bahasa yang tidak mengganggu kemampuan baca untuk memahami bagasat utama di dalam proposal tesis yang kita buat nah kemudian selanjutnya ini ada lima tip untuk menulis tesis yang lebih baik yang proposal maksudnya jadi sebelum Anda mulai menulis berikut lima tip tambahan yang dapat membantu mempercepat Anda menulis proposal tesis yang solid ini bisa untuk tesis bisa untuk proposal artinya yang pertama ini ketahui persatanya artinya kalau tiba-tiba persatanya apa jadi sebelum Anda mulai menulis tesis pastikan Anda memiliki semua persatatan yang diperlukan tinjau semua persatatan untuk proyek tesis Anda dengan pemilik Anda sebelum Anda memulai tentukan apakah ada batasan panjang minimum karena memang di masing-masing institusi kadang-kadang proposal ini ada yang senang panjang ada yang senang pendek jadi waktu saya S3 ini proposal dibatasi maksimal tanggal 15 atau 25 bidang sosial kadang-kadang minimal 100 halaman sehingga ini kita perlu mengetahui persatatannya termasuk juga persatatan formal yang mungkin perlu kita perhatikan nah kemudian selalu periksa pekerjaan kita jadi pekerjaan atau hasil tulisan kita ini seringkali memang perlu melibatkan pengeditan atau keputusan pulang karena yang namanya manusia itu tempatnya salah sehingga kalau pekerjaan apapun yang kita lakukan kalau periksa ulang akan ketemu saja ada salah sehingga dikatakan tidak ada kadeng yang tak retak jadi ya ada lemaknya sehingga ini kita perlu memperiksa dan memperiksa sehingga ada minimal yang salah jangan menyimpang dari tujuan utama ada jadi dalam pengerajaan proposal ataupun antitesis ini jangan menyimpang dari tujuan awal kita seringnya tergoda dengan membaca referensi sehingga biasanya yang terbaik adalah kita tidak menyimpang dari tujuan utama proposal namun jika anda memilih untuk membuka adanya pekerjaan baru adanya pertanyaan baru lakukan segala banyak untuk menyelesaikannya dalam cakupan dokumen atau proposal anda jadi kita ini sering tergoda untuk apa namanya umpanya kurang baik nampak ini kurang baik kayaknya akan lebih baik jika begini akan lebih baik jika mewadukan metode ini dengan ini kalau sudah begitu nanti selesai sehingga kalau bisa fokus jangan menyimpang yang keempat adalah kita perlu menyimpan data referensi yang dari awal yang kita gunakan simpanlah data pustaka data referensi dan terus perbarui dengan referensi terbarui yang kita pakai kemudian yang kelima adalah manfaatkan aplikasi yang berguna jadi kalau misalnya yang menulis proposal misalnya atau membantu memainit referensi ya bisa menggunakan software referensi kalau ingin yang gratis bisa pakai bindle sutiro kalau ingin yang berbayar pakai e-note atau yang lain jadi untuk materi ini referensinya dari dua link ini semoga materi terkait dengan penulisan cara menulis proposal tesis dalam lima langkah sederhana ini bisa memadu untuk penulisan proposal tesis terkait terkait terkait